Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita ngebahas tentang crypto Jadi ada yang tanya bang, lo main crypto gak sih? Atau invest di crypto? Jawabat Saya enggak Jadi saya enggak tertarik sih sama crypto Mungkin banyak teman-teman yang udah berhasil gitu ya Yang wih, tadinya bisa naik 100% Jadi kaya raya, jadi miliarder Banyak kan kasus seperti itu di crypto Misalnya di bitcoin gitu Tapi saya enggak tertarik mas bro Karena saya itu dari awal memang Apapun yang saya lakukan itu harus realistis Dan jelas gitu ya Jadi kenapa saya milih saham? Enggak forex juga, forex juga saya enggak main Terus crypto enggak Saya main saham ya Oke lah, disini memang saya terpengaruh juga Harus ada yang syariah gitu ya Kalau di saham kan ada yang syariah Kalau forex dan crypto kan banyak ustadz yang bilang haram gitu Tapi kita enggak ngomong halal haram ya Halal haram biar ustadz aja yang nilai gitu Oke, kita ngomong masalah faktanya aja disini Atau apa yang ada diri saya gitu Kenapa saya enggak main crypto? Karena crypto itu enggak jelas banget gitu Jadi semakin kita pelajari Itu semakin enggak jelas gitu crypto itu Oke lah, bagi teman-teman yang main crypto Yang untung Oke, yang untung ya Yang udah untung gitu banyak gitu misalnya Untungnya itu kenapa? Kenapa kok bisa naik harganya? Dan kenapa kok bisa untung crypto itu? Namanya crypto, mata uang digital ya Istilahnya uang palsu gitu ya Kok bisa ya? Enggak jelas Terus kalau rugi Tiba-tiba pas kita masuk Terus harganya turun Ruginya kenapa? Oke lah Mungkin banyak karena banyak yang ngejual gitu ya Yaudah karena banyak ngejual Kalau naik banyak yang beli Itu aja sih That's it Cuma itu doang Enggak ada Apa namanya Alasan yang lebih logis yang lain Yang lebih masuk akal gitu Jadi kalau seperti itu Udah jelas aja Kayak judi gitu mas bro Saya dari awal enggak suka Kalau judi ya Istilahnya kita Kalau main crypto Kita masukin duit Kalau untung ya Seneng Kalau rugi ya apes Jumlah gitu doang Sama kayak judi Gak tau sebabnya kita untungnya kenapa Terus gak tau juga Sebab kita rugi kenapa Nah itu saya gak suka Kalau yang seperti itu Jadi istilahnya kita tuh gak mikir Cuman Ngadalin luck doang Keberuntungan Kalau di saham tuh beda mas bro Kalau di saham misalnya kita Telkom nih Di telkom Nah Kebetulan nih ya mas bro Ini adalah Telkom Dan saya punya 100 slot disini Terus AVG nya itu 31.135 Dan harga sekarang 3050 Jadi saya udah minus 859 ribu Jelas Jelas telkom Kenapa kok turun Telkom ya Karena ada ini ya PPKM Mikro Jadi banyak orang-orang asing Yang ngejual sahamnya Karena takut Dengan keadaan Indonesia saat ini Jadi Tentu aja Kalau asing pada jualan Tentu aja sih Harganya pasti turun Oh ya karena PPKM Mikro Jelas Dan Saya gak cut loss Jelas Kenapa saya santai Saya rugi segini masih santai Kenapa Ya gak Santai Karena memang telkom ini Adalah perusahaan yang bagus Perusahaannya ada Siapa yang gak tau telkom Ya Ini Saya pake simpati Di rumah Pake Indihome Ya Udah jelas Ada Barangnya kita pake Terus Perusahaannya juga doglog Gede banget Ya Terus Apa namanya Kabelnya Dimana-mana Di depan sana Kan ada kabel Di samping sana Buka kabel telkom Jadi udah jelas Apa Barangnya ada Jelas Perusahaan yang kita beli Itu jelas Tapi kalau Kripto Kripto Yang dibeli apa Data Gak jelas Aneh banget ya Gak ada fisiknya Gak ada Namanya Gak punya underlying asset Jadi apa yang kita beli Itu gak tau gitu Gak ada gitu Awang-awang Bahannya seperti itu Ya kalau Telkom jelas Kita misalnya Beli 100 lot 100 lot Saya belikan 100 lot 100 lot Saham telkom Senilai 31 juta Berarti saya punya Mungkin 0,00 0,001% Dari perusahaan telkom Yang gede itu Jadi udah Jelas banget Kalau sahamnya Udah jelas Lagian Kalau saham telkom Termasuk saham syariah Yaduh Masuk ke indeks ISSI Jadi istilahnya Udah halal Kan gitu Seperti itu Mas bro Jelas banget Jadi beda Kenapa saya gak masuk Kripto Ya itu alasannya Karena gak jelas banget Kita Untungnya Kenapa Rubinya Kenapa Jelas Kalau telkom Ini Kalau saham kan jelas Ini ya Besok juga Nanti juga naik lagi Atau kalau nanti Harganya turun banget Kita beli lagi Jadi ya nanti Kalau udah Ekonomi Indonesia Balik Udah gak ada PPKM lagi Corona Agak meredah Terus Ada Telkom ngeluarin 5G Nanti akan naik lagi Ya udah jelas aja Di sini Ada planning Ada planning Kedepannya Tapi kalau kripto Kita turun Misalnya pas waktu turun Kita minus nih Floating loss Misalnya Kita cuma bisa Berharap aja Berharap besok naik Udah gitu Gak tau Naiknya kenapa Kalau rugi kenapa Juga gak tau Juga berharap doang Tapi kalau ini udah jelas Suatu saat Telkom akan ngeluarin 5G Udah jelas Kalau Telkom Ngeluarin 5G Otomatis sahamnya akan terbang Udah jelas Ada tujuannya Jadi beda banget ya Saham dan kripto itu Dan yang lain lagi Misalnya Kita Saya punya JPFH Ini udah jelas aja Nah Oke JPFH Saya punya 500 lot Ya Dengan AVG 1800 Sekarang harganya 1765 Saya udah minus 2 juta Saya tenang aja Ya Tenang aja Kenapa Udah jelas Ya Emang lagi minus Dan kemarin memang Orang asing jualan Kemarin Kemarin itu Saham Javra Kita itu Kalau saham itu Bisa dianalisa loh bro Bisa banget Jadi Istilahnya itu Kita itu Beli sesuatu tuh Jelas gitu Javra Mas bro Javra 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 Itu Perusahaan gede banget Dan produknya juga Ada di minimarket Di warung-warung sebelah Ada apa Sosis Sosis termasuk Saham Javra Kenapa kok bisa Minas banyak itu Ya karena kemarin Memang ini Ada PPKM Mikro hari pertama Tanggal 5 Nah itu Asing jualan Jadi jualan otomatis Harganya sahamnya turun Kalau ada yang banyak jualan Supply sama demand Lebih banyak supply Otomatis turun Udah jelas Penyebabnya keturunan Penyebab turunnya itu apa Udah jelas Jadi Jelas banget Kalau saham Oh turunnya jelas Ya udah Minas gak apa-apa Tapi Perusahaannya ini Terus tumbuh Kan gitu ya Kalau kita lihat disini Laporannya dari Javra Itu Nah lihat nih ya Di tahun Quarter pertama 2021 Dia udah Keuntungannya Udah 858 miliar Naik Jauh banget ya Dari tahun lalu Udah jelas Turun sementara gak apa-apa Karena ada PPKM Mikro Saya tenang Nanti kalau udah Selesai PPKM Mikro Ekonomi Indonesia Udah mulai jalan otomatis Milih saham ini akan naik Jadi Jelas Saya tuh minus Tahu alasannya Dan kenapa saya tunggu Ya karena Suatu saat Atau beberapa bulan Atau akhir tahun Pasti akan naik Melebihi dari harga Yang saya beli Jadi Itulah yang Menyebabkan Kenapa saya milih saham Daripada kripto Jadi Saya gak tau Kenapa Apa namanya Orang-orang itu Tertarik di kripto Dan bahkan Saat harganya itu Dipucuk Mas bro Jadi pas itu dipucuk Itu pada beli Jadi banyak yang nyangkut Dan kalau mas Berlihat Apa namanya Orang-orang yang Di Instagram Yang sampai Stres Ngesot Uangnya habis Di kripto Kan kripto Gak hanya bitcoin Banyak banget Itu karena Ya gini ya Kalau kripto Itu yang saya tangkap Mas bro Yang saya tangkap Di sini Tentang kripto Itu adalah Seseorang Ngitain data Data Misalnya Kayak Ya disebut Coin lah Seperti itu Bitcoin Kayak bitcoin Misal Ngitain data Saya ngitain 22 juta Saya gak mau Nyiptain lagi Yaudah Cuman satu itu Gitu ya Oke Bitcoin Cuman ada 22 juta Di dunia Yang beredar 21 juta Terus Si Takashi WTGawa Punya Satu juta Beredar Beredar Wah itu langka Cuman 21 juta Langka Jadi ya Orang lama-lama Ada orang yang beli Beli Gak tau yang beli siapa Mungkin bandar Dia akumulasi bandar Banyak Otomatis Harganya naik Wah Udah sampai pucuk Di atas Langsung diiklanin Wah Ada orang yang Baru Apa namanya Istilahnya Gabung berapa lama Udah Untungnya udah 5x5 10x5 Bisa beli ini Beli itu Beli itu Wah Otomatis FOMO nih Banyak orang-orang bodoh Yang FOMO Fear of missing Opportunity Jadi Ada orang-orang bodoh Yang gak tau Sebenernya Abis itu Cuman ikut-ikutan Wah Dia untung Banyak Wah Ikut Padahal beda Dia beli di harga bawah Lu udah dipucuk Dia beli masuk Abis itu Si Bandar Yang punya barang banyak Atau yang punya Crypto banyak Itu dia jualan Ada kan Ada yang beli Jual Otomatis Turun Anjlok Remuk Si Bandarnya udah Untung banyak Orang dia beli di bawah Dijual di atas Beneran untung Yang 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 Rupi kan yang orang yang di atas Misalnya Di atas ya Sama jadi saham juga Seperti Tapi saham gak Separah itu ya Kalau saham kan ada Underling asset Tapi kalau itu Crypto udah hancur Ya udah Terus apa Udah Tinggal Ganti Di crypto lain Akan ada Kripto macam-macam Sekarangnya Keluar lagi Keluar lagi Ya kalau udah Naik ke atas Terus Udah pada Take profit Bandarnya Diturunin Selesai Ganti lagi Crypto yang lain Terus aja Jadi Istilahnya Crypto itu Cuman jaring Orang-orang bodoh Masuk ke situ Jadi yang masuk Crypto itu Kalau menurut saya Yang masuk Crypto Itu satu Spekulan Spekulan itu Yang masuk Di harga bawah Dia mungkin Agak pintar Cripto baru keluar Dia masuk Di harga bawah Namanya Spekulan Nanti dia naik Terus Yang masuk Berikutnya Orang-orang bodoh Setelah naik Orang-orang bodoh Bada masuk Di situ Dia jelokin Spekulannya untung Bandarnya untung Orang-orang bodoh Nyangkut Stress Seperti itu Mas Bro Crypto itu Seperti itu Jadi Gak jelas banget Ya mungkin Bagaimana Investasi di Crypto Ya mungkin Gak terima Apa yang saya bicara Tapi ya Itulah